bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji syukur kita panjakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini memberikan nikmat iman, nikmat islam dan juga nikmat sehat serta umur sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dalam rangka untuk melakukan amat soleh salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam serta para keluarganya para sohabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman alhamdulillah gimana kabarnya teman-teman alhamdulillah baik mohon maaf izin off camera sehat semuanya ya mudah-mudahan kita diberikan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik ya alhamdulillah terima kasih atas kehadiran teman-teman dan atas respondan tanggapannya ketika saya mengundang teman-teman untuk bergabung di dalam tim bisnis dan untuk tim ini saya tawarkan untuk produk khusus yaitu produk turkis propolis yang nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh tim dari turkis propolisnya untuk tahap pertama saya ingin memberikan pemahaman dulu ya kita samakan frekuensi dulu bagaimana kita memanfaatkan era pandemi ini untuk membangun branding bisnis ini yang akan saya sampaikan mungkin di sini ada tim saya juga dari tim penjualan buku kalau juga hadir bergabung karena waktu itu belum hadir silahkan ya jadi kalau produknya nanti propolis enggak apa-apa ya intinya emang sama ya saya banyak mendapatkan keluhan dan kita juga mungkin menyaksikan di sekitar kita fakta bagaimana pandemi ini cukup merontokkan ekonomi umat ya termasuk juga ekonomi para pengemban dakwah yang juga dikeluhkan para emak-emak, ibu-ibu ya terutama yang berdampak ekonomi kan kita yang merasakannya karena kita yang mengatur keuangan ya sehingga bagaimana kita menjadi bagian dari solusi tidak hanya sekedar mengeluh, berdiam diri atau mungkin juga menyalahkan suami jangan sampai gitu ya insya Allah teman-teman sudah paham bahwa masalah rezeki ini bukan suami sendiri yang bertanggung jawab artinya para suami juga enggak menghendaki rezekinya berkurang ketika pandemi tetapi ketika kondisi ekonomi kita mendapatkan ujian di era pandemi ini jangan sampai kita menjadi orang yang menambah masalah ibaratnya suami sudah stres sudah don karena berkurangnya rezekinya mungkin ada yang suaminya jadi korban PHK atau berjualan sepi dan sebagainya jangan sampai kita kemudian menyalahkan atau tidak mensupport jadi ibaratnya sudah jatuh ke timpat tangga itu mungkin latar belakang pertama yang kedua barangkali kita juga diantara teman-teman ada yang sebenarnya jauh-jauh hari punya cita-cita, punya keinginan untuk membangun bisnis di era digital ini tapi tidak tahu memulainya dari mana tidak tahu cara membangunnya awalnya seperti apa belum kebayang barangkali gitu ya nah itu juga bisa kita luruskan ya bagaimana mindset kita jadi tidak melulu juga karena faktor kesulitan ekonomi ya barangkali kita punya cita-cita diantara teman-teman itu untuk membangun sesuatu yang bermanfaat untuk umat misalnya saya pengen bikin sekolah tahfiz pengen bikin panti asuhan atau bikin masjid, ingin wakaf dan sebagainya yang semuanya itu membutuhkan bekal berupa materi tentunya nah materi itu insya Allah bisa kita bantu dengan kita manfaatkan di era digital ini apalagi di era pandemi sekarang ini era membangun jadi ada hikmahnya lah selama pandemi ini ini tidak semuanya buruk gitu ya justru kita harus manfaatkan peluang dan potensi di era pandemi ini untuk membangun branding bisnis kita untuk menghasilkan keran-keran transferan gitu ya untuk menghasilkan keran-keran atau sumber-sumber pendapatan yang baru yang barangkali selama ini belum terpikirkan oleh kita ya sementara kita mungkin bisa ya menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan memanfaatkan dunia digital ini untuk menghasilkan materi yang materi itu nanti insya Allah kita salurkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat karena mungkin barangkali di antara teman-teman kemarin sudah ada yang hadir di training propolis yang temanya harta dibawa mati kalau selama ini mindset kita harta itu gak dibawa mati ternyata ada banyak ya harta-harta yang bisa kita bawa mati yaitu harta-harta yang kita manfaatkan kita titipkan untuk kemaslahan umat misalnya dalam bentuk wakaf atau dalam bentuk sedekah nah semakin banyak kita berwakaf bersedekah insya Allah semakin banyak bekal kita untuk mati dari jalur harta gitu kan ya kalau saya mungkin gak banyak dari jalur harta mungkin dari jalur ilmu mungkin ada yang jalurnya dari tenaga fisik amal soleh gitu ya yang langsung fisik nah kita disini mencoba ya bagaimana memanfaatkan dunia digital ini untuk mendapatkan bekal barangkali dari situ ternyata Allah memberikan jalan ya jalan rezeki yang mudah yang membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat terutama nanti untuk ya pastinya adalah untuk keluarga kita dulu kemudian kerabat-kerabat kita kemudian bermanfaat untuk umat ya dan seterusnya itu nah yang pertama teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana luar biasanya penetrasi penggunaan internet di dunia maya saat ini di antara total populasi penduduk yang mencapai 262 juta orang mungkin di antara setengahnya lebih ya 54,68 persen itu menggunakan internet jadi internet atau dunia digital ini sesuatu kekuatan yang luar biasa siapa sih hari ini yang tidak mengakses internet bahkan anak-anak ya apalagi dalam kondisi sekolah online gini anak-anak, remaja, mahasiswa semuanya mengakses internet termasuk juga emak-emak dari kalangan kita semuanya menggunakan internetnya ini adalah potensi pasar yang luar biasa bayangkan kalau pengguna internet ini menjadi market kita menjadi segmen market kita dari total 143,26 juta jiwa saja misalnya ada seribu mungkin kalau kita di media sosial di Facebook maksimal 5 ribu ya pertemanan tapi follower bisa banyak gitu misalnya di antara 143 juta ini hanya ada 1 juta saja gitu ya 1 juta yang membeli produk kita gitu ya 1 juta kali misalnya margin labanya itu 10 ribu udah berapa ya berarti 10 miliar gitu ya 10 ribu kali 1 juta 10 miliar kalau kita hitungan 1 juta terlalu besar ya oke lah seribu aja gitu ya seribu orang yang menjadi market kita membeli produk kita dengan keuntungan 10 ribu dengan keuntungan 10 ribu ya itu 10 ribu kali seribu itu sudah 10 juta nah ini market yang luar biasa jadi karena ini kita bicara soal bisnis memang bicaranya soal uang lalu uang dan uang nah bagaimana kita membangun bisnis di dunia digital ya kita nggak usah muluk-muluk karena kita orang yang mungkin pemula masih gaptek dan sebagainya ya kita manfaatkan media sosial yang ada saja yang kalau kita lihat dari datanya pada bulan perjanuari 2021 itu orang itu paling banyak mengakses youtube karena hari ini stay at home banyak orang di rumah maka yang ditonton itu adalah youtube yang terbanyak karena disana menyajikan visual tentunya sangat menarik khususnya buat anak-anak remaja dan juga emak-emak ya yang bosan atau untuk melepas lelah sambil rebahan nonton youtube dulu gitu ya dan yang kedua jangan lupa bahwa ternyata yang besar itu adalah penggunaan whatsapp whatsapp ini hampir 87,7% dari penggunaan platform media sosial artinya hampir semua orang ya paling mungkin anak-anak generasi milenial mungkin anak-anak kecil atau anak yang kurang menggunakan whatsapp tapi hari ini semua kita memakai whatsapp nah ini aja nanti yang kita manfaatkan kalau youtube kita susah ya jualan youtube belum bisa harus ngiklan dan sebagainya ya ini pakai whatsapp aja ya pengalaman saya juga pakai whatsapp doang gitu ya broadcast di whatsapp, bikin story di whatsapp ya kelihatannya sepi-sepi aja tapi jangan salah gitu ya di belakang layar ini transferan diadari tanpa transferan hanya karena pakai whatsapp gitu ya di instagram ya mungkin ada yang pakai instagram boleh ya kalau untuk memajang produk untuk branding bisa juga karena instagram juga banyak penggunanya kemudian facebook ya facebook ini posisi keempat tapi kalau kita di emak-emak ini nomor satu kayaknya nomor satu itu whatsapp nomor dua facebook kayaknya ini semua emak-emak pakai gitu nah ini kita manfaatkan optimalkan disini nanti ya kita mungkin masih manual belum bisa pakai teknologi-teknologi tapi dengan manual pun insyaallah sudah bisa menghasilkan jadi jangan bayangkan terlalu sulit nanti insyaallah kita hanya posting-posting pun itu sudah membentuk branding bisnis kita nah ini hari ini ketika orang di rumah saja maka mereka akses ke sosial media itu sangat luar biasa kalau anak-anak sekolah online itu menurut Menkom Info itu terjadi peningkatan penggunaan internet itu sampai 40% jadi jam mengakses internet itu bertambah banyak bertambah panjang biasanya anak-anak di sekolah sampai sore gitu ya sekarang dari pagi sampai sore sudah mengakses internet nah termasuk whatsapp whatsapp ini orang itu rata-rata menggunakan whatsapp itu 30,8 jam per bulan minimal satu jam mereka memakai whatsapp setiap hari tapi kayaknya lebih ya kalau kita ya nggak cukup satu jam mungkin bisa 8 jam kalau saya itu karena saya menggunakan whatsapp ini untuk ngajar untuk promo dan sebagainya ya apalagi kita juga untuk dakwah ya dan sebagainya jadi kayaknya lebih kalau satu jam gitu nah ini potensi yang sangat luar biasa sekali kita mengupload ya mengunggah sesuatu di sini ya itu bisa dilihat oleh banyak orang apalagi kalau semakin banyak nomor kontak kita ya akan semakin banyak nah jadi nanti kita maksimalkan di situ ya ada teman-teman yang sudah punya bisnis mungkin sudah mulai ya berjualan atau mempunyai produk ya nah jadi kelebihannya ketika kita membangun bisnis di dunia kita itu ya tanpa modal besar ya atau bahkan bisa juga sebenarnya tanpa modal gitu ya tapi tentunya yang bisa lebih cepat ya kalau pakai modal walaupun modalnya mungkin tidak terlalu besar tapi kecil ya misalnya kita menjadi reseller itu nggak perlu modal ya kita jualin aja produk orang gitu jualin produk orang ya tentu dengan izin ya dengan menjadi bagian dari timnya ya kemudian di dunia di kita kita tidak perlu tatap muka ya tidak perlu tatap muka kita sudah bisa berjualan artinya ini untuk menghindari atau untuk menghilangkan rasa malu gitu ya kadang-kadang kalau namanya jualan itu kan kita malu kayak saya ini orangnya pemalu jualan gitu tapi beda dengan kalau kita jualan offline ya kalau offline itu kan harus tatap muka ya harus door to door dari pintu ke pintu dulu ya jamannya sales gitu kan door to door dari pintu ke pintu menawarkan produk sekarang nggak perlu kita nggak usah tatap muka nggak usah malu kita nggak kenal di dunia digital nggak perlu memiliki rasa malu sungkan dan sebagainya kita nggak perlu tatap muka dan juga tanpa keluar rumah ya nggak usah keluar rumah kita di rumah aja udah bisa melanglang buana sampai berjualan kemana-mana kalau saya buka kelas aja itu udah sampai Australia udah sampai Malaysia udah sampai Amerika gitu luar biasa ya itu padahal nggak kemana-mana kita di rumah aja itu adalah segmen pasar yang tidak ada batas jangkauannya luas sekali tanpa batas ya selama kita punya banyak jaringan banyak pertemanan maka itu menjadi segmen pasar kita gitu nah kelebihannya juga kalau kita di dunia digital itu nggak butuh moda besar beda dengan di dunia offline ya jadi teman-teman gini kita itu punya potensi ya di dunia digital itu karena hidup ini kita ya di jaman milenial sekarang itu kan hidupnya di dua alam gitu ya di dunia nyata dan di dunia maya ya kalau selama ini kita nggak punya aset di dunia nyata ya aset di dunia nyata itu biasanya berupa properti gitu kan misalnya kos-kosan, ruko atau toko gitu kemudian warung ya itu adalah aset-aset yang ada di dunia nyata itu butuh modal besar gitu tapi di dunia maya kita tidak perlu dan jangan merasa rendah juga oh saya cuma reseller jualan nggak juga coba teman-teman perhatikan pasti di sekitar kita ada Indomaret Indomaret itu sebenarnya fungsinya apa? dia itu reseller ini ada Umunadisa ini rumahnya dekat nih sama Alfamart selamat bergabung ini Umunadisa Alfamart, Indomart mereka itu siapa? mereka itu reseller mereka itu menjualkan produk dari pabrik-pabrik gitu kan ya jadi menampung produk Oreo menampung produk minyak goreng menampung produk roti dan sebagainya pada hakikatnya Alfamart, Indomaret itu adalah para reseller gitu ya cuman mereka butuh modal berupa toko yang harus luasnya sekian harus butuh tenaga kasir harus stok barang yang banyak nah itu adalah reseller atau aset di dunia nyata kita bisa membangun aset di dunia maya tanpa perlu itu modal kita hanya apa? smartphone handphone yang lumayan yang bisa menunjang kebutuhan kita untuk berjualan itu adalah aset dan aset ini nanti bisa kita wariskan ke anak cucu kita kalau kita sudah nggak ada kita sudah berhasil membangun bisnis sistemnya sudah berjalan bisa kita wariskan tinggal diterusin oleh anak cucu kita sama sebenarnya di dunia nyata kita bisa wariskan di dunia maya juga bisa kita wariskan termasuk akun akun itu adalah aset kita kita punya akun di Instagram kita punya akun di Facebook itu adalah aset kita yang tadinya kan nggak butuh modal kita gratis bikin akun tapi lama-lama kalau saya misalnya akun Instagram bengkel istri misalnya saya bangun saya besarin followernya saya tambah banyak memang ada butuh sedikit modal tapi kemarin ada teman itu yang menawarkan yang menjual akun akun Instagram itu dengan follower 60 ribu itu harganya 10 juta yang ditawarkan akun Instagram saya yang bengkel istri itu followernya sudah 80 ribu berarti itu nilainya mungkin sudah 15 juta barangkali kenapa akun itu bisa dijual belikan karena itu adalah aset aset di dunia maya jadi kalau teman-teman nanti membangun aset berupa akun Instagram ingin naikin follower dengan banyak followernya sudah jutaan kayak artis-artisnya itu kan asetnya artis makanya artis-artis sekarang walaupun mereka nggak tampil di TV nggak bisa konser-konser di panggung-panggung hiburan karena pandemi tapi asetnya terus bertambah karena iklan endorse di Instagram mereka terus berjalan nah itu adalah asetnya nah itu cara kita membangun aset di dunia digital itu termasuk akun kita makanya kita kelola akun kita itu dengan baik dengan serius itu nanti akan menjadi aset misalnya ada akun Facebook yang followernya 200 ribu sekian akhirnya dia terima iklan terima endorse sekali endorse 100 ribu dalam satu hari jadi dia bisa meng-endorse misalnya 10 iklan 10 endorse itu udah berapa 100 ribu x 10 itu berarti udah 1 juta 1 juta sehari 30 hari udah 30 juta nah itu adalah akun aset kita di dunia maya nah kita bisa membangun itu tentunya kita harus luruskan niat dulu bagaimana niat kita untuk membangun bisnis ini pertama kita harus menikmati dulu kita harus senang senang, happy dan ya dengan penuh kesadaran tidak dengan paksaan dengan terpaksa dengan tertekan atau dengan stres tapi lebih baik stres karena mencari duit daripada kita stres nggak punya duit sama-sama stresnya tapi lebih baik lebih enak kalau kita stresnya itu karena dalam rangka ihtiyar jadi karena kita itu sama aja pasti pernah merasakan hidup penuh dengan tekanan stres capek capek mikirin uang belanja nggak punya uang capek karena mimpi-mimpi kita yang belum tercapek misalnya memang ihtiyar itu butuh kesunggungan butuh ihtiyar yang mungkin melelahkan tapi lelahnya lilah insyaallah itu untuk membahagiakan diri kita sendiri dulu untuk membahagiakan diri kita juga kalau kita mendapatkan apa yang kita raih di media sosial misalnya itu adalah penghargaan untuk diri kita kemudian untuk membahagiakan keluarga kita dan juga menolong orang-orang termasuk kita membangun tim bisnis ini teman-teman ini itu kita untuk sesama kita saling menolong nanti teman-teman yang punya kesulitan keuangan kita bantu bersama-sama kita menjadi satu tim untuk mengatasinya kemudian kalau dari produk yang kita jual itu bisa menjadi solusi bagi orang lain misalnya kalau produk propolis berarti solusi untuk kesehatan orang orang yang sakit menjadi sembuh nah itu kan juga untuk dalam rangka menolong orang dan menolong agama juga kalau kita memiliki kelebihan harta misalnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi maka kita mampu menyalurkan harta itu untuk menolong agama kita coba bayangkan teman-teman hari ini ketika aset atau kekayaan itu dikuasai oleh orang-orang kafir atau orang-orang muslim tetapi mereka tidak punya fondasi agama maka kemana kekayaan itu mengalir ya orang kaya yang punya kekayaan dan mereka kurang dalam agama mereka mengalirkannya ya untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan umat orang kaya misalnya membangun karaoke bangun tempat hiburan membangun tempat wisata membangun mal ya akan berputar-putar di situ ya investasi mereka sementara kalau orang muslim yang menguasai harta yang memiliki harta maka dia akan membangun misalnya pusat dakwah membangun masjid yang besar membangun pesantren membangun sekolah tahfiz membangun panti asuhan membangun yayasan sosial dan sebagainya sehingga banyak menolong agama Allah atau yang hari ini masih punya utang infak dakwah gitu nanti punya uang berlebih akhirnya meningkat ya infak dakwahnya gitu nah itu ya sangat besar sekali ya potensi kita untuk membangun aset di dunia maya yang bisa kita manfaatkan juga untuk membangun aset di dunia nyata ya banyak juga orang yang sudah sukses membangun bisnis di dunia maya kemudian hasilnya itu ditanamkan untuk memiliki aset di dunia nyata gitu ya udah banyak duit tinggal ya itu tadi tinggal membangun masjid wakaf bikin sekolah dan sebagainya ya nah untuk memulai bisnis itu maka kita harus mengubah dulu identitas kita ya mengubah identitas atau branding kita gitu ya kita tanamkan mindset kita optimis dulu ya yang tadinya saya nggak bisa ah udah pesimis gitu ya saya nggak bisa jualan tuh nggak bisa gitu ya nah itu ubah mindset kita bukan saya nggak bisa tapi ini saya bisa belajar nih saya bisa pelajari gitu ya karena berjualan tuh sesuatu atau berbisnis itu sesuatu yang bisa dipelajari saya malu jualan ganti mindsetnya tapi saya tuh suka transferan gitu ya saya suka uang gitu makanya ya malu itu akan hilang kalau kita dalam keadaan kepepet the power of kepepet kalau kita kepepet apa sih yang paling mudah untuk menghasilkan uang ya kita jualan jangan sampai kita utang misalnya gitu ya utang itu boleh tapi kalau kita bisa jualan ngapain utang gitu ya maka kalau kita suka uang siapa sih yang nggak suka uang kita suka transferan maka ya silahkan jangan malu jualan gitu kalau jualan kita takut mengganggu orang lain segen gitu jangan mindsetnya kita ubah kita jualan itu memberi solusi atas masalah orang saya misalnya jualan buku ya karena ingin memberi inspirasi orang dengan isi buku itu saya jualan kelas bengkel istri karena ingin menolong membantu para istri supaya lebih bahagia dalam menjalankan peran jadi mindsetnya gitu jadi kita bukan mengganggu para pedagang itu adalah pemberi solusi ya solusi problem solver bukan masalah gitu ya jadi jangan kita juga jangan merasa terganggu kalau ada orang jualan itu saling memberi solusi dengan produk itu kita mendapatkan solusi orang lain yang berdagang mendapat solusi secara ekonomi juga kalau ada yang bilang saya gaptek ubah mindsetnya ini saya berarti harus mempelajari hal yang baru ya saya nggak bakat nah ini ubah mindsetnya saya harus mencoba siapa tahu berbakat gitu saya nggak ada waktu ubah mindsetnya waktu saya akan lebih efisien dengan menambah aktivitas ini termasuk saya ini termasuk apa ya kayaknya kalau nggak ada aktivitas kegiatan jadi nggak berharga waktu itu ya kalau misalnya saya itu buka kelas itu ngajar jam 1 siang semua kalau saya nggak ngajar saya nggak buka kelas bulan itu saya ingin istirahat paling jam 1 siang ngapain ya tiduran rebahan doang jadi nggak ada manfaatnya gitu saya merasa tidak ada manfaat jadi mendingan saya buka kelas walaupun yang hadir atau pesertanya cuma 2-3 orang mendingan itu masih saya bermanfaat jadi lebih efisien waktu saya nah itu mindset yang harus kita ubah saya pasti lelah ya tadi itu ya memang berethiar berdagang berjualan buka kelas segala macam aktivitas kita siapa yang nggak lelah pasti lelah tapi lebih lelah kalau kita itu nggak beraktivitas gitu ya apalagi kalau masalah uang finansial kita lebih lelah tanpa kepastian finansial gitu ya nggak ada masa depan finansial itu lebih lelah kita karena ada kecemasan-kecemasan finansial yang menimbulkan stress dan sebagainya atau ada yang bilang aduh jualan ini pasti sulit ganti mindsetnya ini tantangan baru yang menarik saya ingin mencoba gitu ya yang sulit itu adalah tantangan ya anggap sebagai tantangan udah banyak produk jualan produk sejenis gitu ya tadi itu pengguna produk itu jutaan orang ya kita ubah mindsetnya barangkali ada teman-teman kita satu RT aja ada yang belum tahu gitu ya produk ini gitu satu RW satu komplek mungkin ada yang belum tahu atau satu pertemanan kita ya teman kita dengan teman penjual yang lain beda-beda ya pasti ada segmen marketnya gitu ya terus ada pesimisme mungkin ya apa mungkin laku ya kalau belum sekarang beli mungkin nanti-nanti karena yang seperti seperti mindset saya di awal tadi kita membangun branding dulu ya membangun branding nah ini ya membangun branding di era pandemi kita tahu di era pandemi orang kesulitan ekonomi ya tapi jangan salah di antara yang sulit itu tetap ada yang mereka masih memiliki daya beli ya kemarin saya terapkan itu di tim penjual buku saya saja ya orang siapa sih yang suka baca ya daya baca masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah ya satu di antara seribu ya orang di lingkungan kita itu perbandingannya satu dibanding seribu orang yang baca buku tapi kita tetap optimis jualan buku gitu ya walaupun mungkin gak banyak orang yang membeli buku dan alhamdulillah setelah mentoring pertama saya lakukan seperti ini ya materinya sama dengan ini ya membangun branding itu ada yang langsung running yang langsung jualan langsung action padahal belum saya kasih bahan-bahan promo udah tinggal promo sendiri gitu ya itu dalam dua hari sudah mencapai omset satu juta gitu ya padahal harga buku yang dijual berapa 231 ribu itu buku trilogi rumah tangga buku saya berarti kan sesuatu yang kelihatannya gak murah juga kan 230 ribu ini kalau harga propolis 250 ribu jadi jangan pesimis jangan pesimis ya orang itu ada kok gitu ya ada kita kalau ada yang belum beli itu mungkin nanti-nanti ya nanti karena dia belum ada uang belum butuh gitu tapi ketika orang sudah tahu oh kalau beli propolis ke dia oh dia jualan propolis oh kalau butuh propolis colek mbak ini misalnya kemarin ada yang bikin status di Facebook ada buku ini gak eh ada teman Facebook saya yang nyolek saya berarti branding saya udah berhasil bahwa saya itu penjual buku gitu ya nah itu itu adalah branding ya jadi branding itu jangan mulu-mulu pokoknya orang kenal kita sebagai penjual apa nah itu aja gitu ya nah kenapa orang kenal kita penjual itu ya karena kita sering posting dagangan itu ya tiap hari saya posting di story WA saya buku gitu cover buku udah cover sama harga gitu kadang gak saya kasih harga majang cover buku aja itu orang lama-lama terbenakan di benaknya oh Bu Asri jualan buku sehingga nanti kalau butuh buku itu aja ke Bu Asri gitu nah itu adalah branding ya branding yang kita bangun di media sosial nanti seperti itu ya mungkin panennya itu bukan masa pandemi sekarang tapi kalau sekarang kita gak mulai nanti kita hanya menjadi penonton tiba-tiba dua bulan atau tiga bulan lagi teman kita sudah pamer omset seratus juta gitu ya atau lima juta atau di bawahnya gitu terus kita oh laku juga ya ternyata nah gitu karena kita gak action dari sekarang gitu nah apalagi ini kalau untuk produk propolis turkis propolis ini produk yang masih relatif masa depannya panjang gitu ya nah mumpung masih ini kita mulai main duluan gitu karena nanti kita kalau gak sekarang panennya nanti-nanti mungkin percayalah pandemi itu tidak berlangsung terus menerus nanti akan sering berlalunya pandemi ekonomi umat akan tumbuh ekonomi rakyat akan naik lagi daya beli akan naik lagi nah pada saat itu kita sudah dikenal kita sudah dikenal branding kita oh jualan propolis ke dia oh beli propolis ke dia maka ketika dia sudah punya uang dia tidak kemana-mana gitu ya dari pertemanan kita itu kenapa? karena branding produk kita sudah berhasil yaitu yang pertama yakin dulu yakin bahwa produk ini memang bermanfaat gitu ya kalau sudah yakin ya maka dia action gitu ya action dengan coba membeli produk itu kemudian kalau sudah merasakan manfaatnya dia akan testimoni merasakan benefitnya kemudian kalau sudah testimoni akan repeat order atau dia merekomendasikan orang lain untuk order nah disini nanti akan terjadi lingkaran seperti ini jadi misalnya teman saya kalau saya jualan buku itu mereka sudah baca buku saya akhirnya besok saya promo apa nanya lagi beli lagi beli lagi beli lagi gitu kan ya seperti kita kalau butuh buku kita kegramedia karena branded kita sudah terbenakan pokoknya kalau butuh buku kegramet gitu kan seperti itu nanti akan berlangsung terus-menerus seperti ini nah oleh karena itu bagaimana memulainya niatkan ikhlas ada kemauan keras dan sungguh-sungguh bersedia belajar dan tentunya nanti menyediakan waktu khusus waktu khusus waktu diantara aktivitas kita bermedia sosial itu ada kita sediakan waktu khusus untuk promosi atau untuk sharing karena ada rumusnya nanti di mentoring selanjutnya itu saya sampaikan sharing-sharing sebelum selling gitu ya nah kemudian benefitnya kita menjadi reseller itu mungkin produknya dari produknya yang recommended ini nanti lebih jelasnya akan ada dari tim turkis Mbak Diani yang menjelaskan kemudian segmen market kita itu cukup luas dan kita punya captive market captive market itu market yang berbasis komunitas jamaah karena biasanya orang itu orang Indonesia itu ikut-ikutan kalau anggota satu jamaahnya satu majlis taklimnya pakai produk A ngikut semua pakai produk A itu memang seperti itu jadi kalau ini orang ngaji pakai ini saya juga ikutan beli yang ini itu seperti itu itu namanya captive market kemudian margin profitnya cukup lah cukup menjanjikan nanti dan kita punya misi semuanya itu tidak berhenti nanti sebagai penjual reseller saja tapi juga membangun entrepreneur kemudian bahan promosi sebagian besar juga sudah disediakan produk knowledge nya juga tidak terlalu ribet karena produk nya sudah khusus satu saja dan diajari teknik berjualannya nanti kalau teman-teman rajin ikut closing ikut training mentoring itu saja dari saya mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman untuk optimis bagaimana membangun sesuatu yang baru mungkin bagi teman-teman itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf dan ini tidak ada MC segala macam jadi langsung saya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diani kami persilahkan ada yang mau di share nanti saya coba ini boleh deh ini mau ada yang saya share Bu Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa mulai Bu ya Mangga sudah saya nyanyikan co-host Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ibu-ibu yang di sini ada banyak sekali Alhamdulillahirrahmanirrahim yang Masya Allah tapi saya gak bisa melihat wajahnya nih kayaknya wajahnya ini ya menampakkan kegembiraan ya Insya Allah ya di sini ada Umu Enzi ada ini ibu atau kakak ya ini ada ini juga ya ada yang lainnya juga ya Masya Allah Assalamualaikum Baik saya panggil teman-teman ya mungkin dia lebih akrab ya oh ya silahkan silahkan Masya Allah ada sama dari dari tiga anak juga ya saya juga tiga anaknya Bu ini Afwan baru bisa bergabung karena tadi ada rapat orang tua juga ya Alhamdulillah bisa bergabung dengan ibu-ibu dengan teman-teman di sini ya Masya Allah ya baik teman-teman yang saya sayangikan Allah saya akan saya akan coba share ya terkait tadi ini Bu Astris sudah menyampaikan terkait branding ya kalau saya nggak salah ya betul nggak ya betul ya insya Allah kali ini saya akan coba share ke teman-teman ya terkait komunitas bisnis kami ya dan terkait produk apa gitu yang yang kami distribusikan sebentar saya izin share terkait 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 Bismillahirrahmanirrahim Baik Teman-teman bisa Ada sudah terlihat Sudah 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 Mbak Baik kami Komunitas jenis kami Bernama Kofa Frener Insya Allah mungkin kata-kata Islanya enggak asing Di telinga kita Kofa Frener Komunitas jenis ini Fokus pada pendistribusian produk Insya Allah dengan kualitas premium Dan menjadikan syariat Islam Sebagai pegangan utama kami Kami berkomitmen di dalamnya Dan insya Allah Di komunitas jenis kami itu bertekad Ingin menjadikan sebagai wadah Wadah untuk apa? Untuk para pengusaha penggembangan dakwah Insya Allah Bentar Nah Kami itu Kami Komunitas jenis kami itu Belum lama Belum lama Launching produk Dan Kalau Lima bulanan Hampir lima bulanan Kami newbie Tetapi Masya Allah ya Luar biasa Sudah ada sekitar 700 orang Yang bergabung dengan kami Dan Percaya kepada Komunitas jenis kami Sehingga Alhamdulillah ya Kepercayaan itu Menjadikan kami sebagai modal Untuk insya Allah Walaupun newbie Tapi Insya Allah kami memiliki komitmen Yang penuh terhadap ini ya Terhadap Akad-akad syara Yang nanti akan kami lakukan Nah ada pun terkait Misi-misi kami Kavaprener ini Insya Allah akan membangun Dari sisi ekonomi ya Ekonomi umat Islam Menjaga ketahanan Ekonomi umat Islam Bisa menguasa ekonomi umat Secara global ya Untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Dan juga mencetak Kadar-kadar penguasa muslim Yang pastinya Insya Allah Penguasa muslim yang kaya Karena Kita sebagai muslim Tadi betul ya Ada Branding-branding Misalnya ada mindset-mindset Yang mengatakan Bahasanya Secara global Orang muslim itu Miskin gitu ya Tapi ya Tidak sedikit juga ya Ada penguasa muslim Yang lainnya Yang kaya gitu kan Nah kami juga ingin mencetak Kadar-kadar penguasa muslim Dengan ilmu-ilmu Teknik kami Juga insya Allah Akan mencetak Pengusaha yang tunduk Kepada Hukum syara Ya teman-teman ya Insya Allah Nah juga Men-support Men-support Kadar-kadar pengusaha muslim Dengan Best development Development facility Insya Allah Selamat menikmati mau puas ini agak ini waktu laptopnya agak akuan ya enak langsung gini ya temen-temen tadi dari visi misi kami ya Insyaallah yang kriteria apa sih di bisnis KP ini gitu dari dari bisnis yang akan yang digeluti ya Insyaallah manfaatnya tadi luas ya Bu Asri sudah menyampaikan dari sisi margin-baranginnya Insyaallah besar gitu ya dan jadi dari mutu produknya Insyaallah premium juga ada mentoring khusus ya mentoring rutin yang diadakan oleh komunitas bisnis kami nah dan dari sisi modal Insyaallah modalnya terjangkau dan Insyaallah hasilnya memukau ya teman-teman Insyaallah karena memang sudah saya geluti hampir lima bulan dan memang sebetulnya juga ada bisnis yang dengan sistem yang sama ya sistem pemasaran yang sama dan dari sisi akad gitu ya dari sisi akad nah disitu ada ada istilahnya bagaimana caranya kita masuk ke komunitas bisnis itu ya kita memakai akad jual beli putus gitu ya jual beli putus nah disitu nanti akan ada penawaran bagaimana caranya menjadi reseller gitu ya dan juga bagaimana caranya bergabung dengan kami ya Insyaallah dan saat ini sebelumnya kami di istilahnya di mentori gitu ya oleh tiga orang ya fonder dari cover partner itu sendiri ada tiga orang ada yang pertama itu ada Ustadz Amto ya semuanya dari Makassar teman-teman dan kami Insyaallah loyalitasnya begitu tinggi terhadap bisnis juga ada ada teman-teman yang lainnya yang Insyaallah saling mendukung gitu ya sering mendukung untuk bisa tumbuh bersama ya di komunitas bisnis kami nah yang mana tadi komunitas bisnis kami memiliki produk ya produknya itu turkis propolis rukiah dia Saloh bentar ini apa Nguan jadi menghilang ini nyata ya bentar ya kok ada yang sudah bergabung ya teman-teman Masya Allah Alhamdulillah sambil menunggu tadi tersempat ini sempat terputus wasri afwan ininya nah jadi Insyaallah produk yang kami jual ya kualitasnya premium ya jadi lintas produk yang kami jual dari Turki Turki itu terkenal dari ini ya dari dari bawasannya Turki itu terletak di antara dua benua ya benua Asia dan benua Eropa jadi lintas benua dikenal dengan Eurasia ya juga di Turki itu dari 12.000 bunga bunga yang ada di Eropa itu ternyata ada 9.000 bunga yang ada di Turki gitu ya itu itu juga akan saya share dulu ya 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 baik mengenai produk propolis produk lebah itu produk lebah ya dimana propolis itu mengandung getah tumbuhan yang diolah oleh lebah ya 200.000 lebah madu itu menghasilkan 20 gram propolis per tahunnya juga kualitas propolis yang kami jualin juga dipengaruhi oleh beragam tumbuhan kalau dari sisi keajaiban dari propolis ya Insyaallah sudah mengetahui pada umumnya ya dimana propolis sendiri mampu membunuh hukuman menjadikan sarang lebah paling steril bahkan di lebih seril dibanding kamar bedah di rumah sakit ya Insyaallah mengandung semua ini ya semua vitamin kecuali vitamin K juga mengandung semua mineral yang dibutuhkan tubuh kecuali sulfur gitu ya lalu ada antibiotik dan antioksidan alami yang sangat kuat gitu ya dan juga mengandung nah ini yang terkenalnya itu mengandung bioflaponoid ya sehingga bioflaponoid itu sebagai zat antioksidan sebagai suplemen sel gitu ya ada juga keajaiban propolis menurut para ahli bahwasannya kandungan bioflaponoid itu pada satu tetes propolis itu setara dengan bioflaponoid yang dihasilkan dari 500 buah jeruk ya dan kalau dari sisi manfaatnya ya dari sisi sebentar ada yang sudah saya ini ya edit sebentar Bu Asri mohon bisa minta tolong ke umum dari yang mana mbak ini saya punyanya yang ini sebentar udah saya kirim ke kemarin ke Bu Asri oh udah ini ya iya setelahnya nah ini ya manfaat propolis sebagai antibakteri ya mesejah penuhan dini antiparasit tinggi dan dapat menyebabkan peradangan juga yang paling yang paling saat ini dibutuhkan ya meningkatkan imunitas tubuh dengan simulasi produksi antibody juga bisa sebagai antitumor dan dapat memberikan perlindungan dari paparan radiasi ya seperti itu jadi selanjutnya dari sisi manfaat ya ini propolis itu luar biasa ya teman-teman ya propolis itu memang dari dulu itu pengobatan yang pertama kali dilakukan oleh para tabib ya di peradaban Yunani saat itu jadi pada kerajaan-kerajaan itu memakai pengobatannya itu dengan propolis gitu ya jadi Masya Allah saya pribadi baru mengkonsumsi propolis itu sekitar dua tahunan gitu ya karena kenapa gitu ya karena memang sebelumnya belum percaya dalam tanda kutip gitu ya terkait kehebatan dari propolis ini gitu ya dan Alhamdulillah setelah mengkonsumsi propolis gitu kan banyak sekali manfaat yang kami rasakan sekeluarga gitu ya Insya Allah mungkin selanjutnya selanjutnya maaf Bu Asri kita ketahui ya teman-teman bahwasannya propolis itu ya direkomendasikan dari Al-Quran ya kalau dari Al-Quran berarti Insya Allah tidak ada keraguan di dalamnya gitu kan dan yang keduanya ya kita harus yakin dari sisi processing ya processing dari dia berbahan baku awal dulu lalu dia bisa diolah gitu kan nah disini terkait turkis propolis sendiri produk premium ya berbahan baku dari Turki ya tadi ya 12 ribu bunga gitu ya nah yang paling ininya yang kami andalkan itu dari teknologinya teknologi nano ya yang saat ini memang belum familiar ya di Indonesia khususnya dan Insya Allah kami akan mengenalkan teknologi nano ini mendunia juga gitu ya dan Insya Allah nanti akan kami datangkan Bapak nano ya Insya Allah dalam waktu yang dekat mengenalkan kepada masyarakat bahwasannya ada teknologi nano yang akan menjadi alternatif processing ya dari produk gitu kan nah juga kenapa teknologi nano ini bisa menyebabkan propolisnya itu mudah diserap oleh tubuh kita gitu ya juga ada keunggulan lain dari produk kami yaitu plus rupiah jadi rupiahnya kapan gitu ya rupiahnya itu saat proses processing dari bahan baku ya lalu ke packaging nah itu pada saat itu dirukyah oleh para praktisi rupiah Insya Allah syari ya dengan rupiah yang syari lalu tidak mengandung alkohol ya tidak mengandung zat bilin nah zat bilin ini kalau dari lebah itu itu yang nanti akan menyebabkan keruh ya keruh dari propolis itu sendiri gitu ya karena memang efeknya kalau zat bilin ini dipakai dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan efek samping gitu kan nah Insya Allah di kami di propolis kami itu sudah tidak ada zat bilinnya karena tadi ya karena menggunakan teknologi nano sehingga processingnya itu dia mengandung partikel yang paling kecil gitu kan sehingga terini tidak tersaring dia zat bilinnya sehingga menyebabkan si propolisnya itu mudah gitu ya diserap nah Insya Allah sudah ada halal dan Bepom gitu ya dan setelah Bepom nanti akan menuju ke halal MUI ya Insya Allah karena kita kan newbie ya dan teman-teman ketahui ya bahwasannya proses regulasi di Indonesia itu begitu ribet gitu ya dan memang luar biasa ya mekanisme cara-cara yang dilakukan dan cara-cara yang disampaikan kepada kami gitu jadi ya Insya Allah menuju ke halal MUI dan juga tadi ya memiliki kandungan flavonoid yang lebih tinggi dibanding propolis yang lainnya gitu ya Insya Allah karena sudah ada kami sudah mengantongi ini ini COA ya sertifikat of analysis dari Turki sendiri ya yang skalanya mendunia Insya Allah nah ini turkis propolis ini atas izin bismillah ya bisa berfungsi sebagai pencegahan dan pengobatan juga dapat dikonsumsi oleh berbagai istia gitu ya peluang pasannya juga sangat luas dan Insya Allah brand baru dengan kualitas premium gitu ya juga kalau kita ketahui ya ada misi kami gitu ya misi kami komunitas bisnis kami itu kita akan mengenalkan bahwasannya pusat peradaban Islam ya yang kita ketahui bahwasannya Turki itu dulu pusat peradaban Islam nah kita juga sebagai dakwah gitu ya disini kepada masyarakat yang memang belum mengetahui gitu ya bahwasannya Masya Allah ya Turki dulu gitu ya menjadi peradaban Islam sehingga selain kita berbisnis, kita berjualan gitu ya kita juga bisa sambil berdakwah gitu ya Insya Allah nah ini dari sisi konsumsi turkis propolis sendiri bisa dua cara ya teman-teman ya yang pertama itu bisa ditetes secara langsung di bawah lidah gitu ya lalu tapi tidak boleh mengena ke lidahnya karena khawatir terjadi ini ya oksidasi gitu ya lalu yang keduanya itu dicampur dengan air hangat ya air hangat setengah gelas setengah gelas aja gitu ya cukup nanti diaduk loh dipastikan pengaduknya itu bahan logam ya bukan dari logam ya dari plastik ya atau kayu gitu ya atau berbahan kaca gitu ya seperti itu nah Insya Allah tidak dicampur juga kalau turkis propolis lukia itu dengan digoyang-goyang istilahnya gitu ya kalau minum kan gini-gini ya teman-teman itu bisa cepat menyatu dengan partikel air kenapa? karena tadi teknologi nano yang kami pakai sehingga dia mudah bersatu dengan air gitu ya apalagi bayangkan kalau diminum oleh kita gitu ya nah Insya Allah dengan langsung bisa terserap gitu ya langsung mengalir dengan peredaran darah kita Insya Allah ya itu mungkin cara mengkonsumsinya nah dari sisi bagaimana dosis yang dipakai gitu ya oleh customer kita oleh yang memiliki keluhan gitu ya baik itu bisa sebagai tadi ya sebagai imunitas juga bisa Insya Allah bisa mengatasi masalah medis dan non-medis gitu ya nah ini setiap satu ttcvr ini untuk 10 kg berat badam nah ini sebenarnya disini khusus untuk anak-anak 2 tahun tetapi dari 1 tahun sudah bisa mengkonsumsi turkis propolis kami gitu ya apalagi sekarang ada 2 produk ya dari kami ada turkis propolis yang ini yang awal kami jual gitu ya yang merah ini gitu kan juga yang terbaru itu ada turkis propolis brand gitu ya ya ini plusnya untuk menambah kecerdasan otak kecerdasan anak dan juga sampai sampai dewasa atau sampai tua juga ini bisa mengkonsumsinya kenapa? karena ada bahan yang memang diformulasikan untuk nutrisi otak gitu ya Insya Allah nah kalau ininya prinsipnya misalkan berat badan kita gitu ya 50 kg berarti 50 dibagi 10 berarti 5 tetes gitu ya maksimal kita mengkonsumsi turkis propolisnya namun tetap ya tetap pada awal konsumsi gitu ya sebaiknya dari dosis rendah misalkan dari 1 tetes atau 2 tetes gitu ya seperti itu nah kalau dari sisi aturan minumnya yang pertama itu untuk stamina gitu ya untuk stamina itu cukup 1 kali saja gitu ya kalau untuk pengobatan bisa pengobatan yang sedang atau berat gitu ya itu kalau yang sedang itu 2 kali sehari nah kalau yang berat itu bisa sampai 3 kali atau per 4 jam gitu dilihat dari kondisi si ini customer kita gitu ya dan baiknya propolis ini diminum kalau pagi gitu ya sebelum makan gitu ya sebelum makan jadi kalau saya pribadi itu bangun tidur lalu minum air hangat gitu ya lalu minum propolis gitu kan sehingga mudah gitu ya lebih cepat lagi menyerap petubuh kita nah bisa juga kalau masalah dengan mahnya kalau memang ada keluhan mah gitu ya di calon pasien kita nah itu bisa dianjurkan untuk makan dulu ya diisi dulu perutnya baru minum TPN kalau malam itu bisa dikonsumsi sebelum tidur itu bisa juga dikonsumsi kalau anak-anak biasanya sebelum tidur itu langsung di minum turkis propolis gitu ya kalau anak-anak nah ini mungkin itu ya nah ini ya jadi ya memang pada saat ini kita tidak bisa pas suaranya masih terdengar teman-teman masih ya yang lainnya gimana terdengar gak jelas jelas positif buat kita ada yang negatifnya juga gitu ya dengan berbagai macam hal yang kita ya misalkan kalau misalkan dari sisi positif ya kita bisa berkumpul ya teman-teman dengan keluarga gitu kan ya kalau dari sisi scoop dakwah ya insya Allah lebih meluas ya kalau dakwah nah begitu pun dari bisnis gitu ya di pandemi ini bisnis di kami itu alhamdulillah gitu ya dengan kondisi memang yang kita lakukan itu online gitu ya jadi kita tidak perlu keluar rumah gitu ya lalu kita tidak perlu sewa ruko gitu ya lalu kita tidak perlu istilahnya prepare dari sisi tenaga kerja gitu ya dan alhamdulillah bisa dilakukan di rumah jadi walaupun kita sebagai misalkan mak-mak gitu ya mak-mak yang yang dengan aktivitas domestik yang luar biasa apalagi anaknya banyak gitu ya nah alhamdulillah di komunitas domestik itu banyak sekali ya dengan keluhan seperti itu gitu ya banyak anak gitu kan lalu memang perlu dari sisi finansial gitu ya nah alhamdulillah bisa bisa diupayakan dengan bisnis yang kami lakukan gitu ya insya Allah nah selain selain menghasilkan profit gitu ya bisnis kami juga bisa menjadi solusi kesehatan buat keluarga ya minima buat keluarga kita dan umumnya ya bisa menjadi solusi buat saudara musim-sim kita yang lain gitu ya seperti itu bisa jadi solusi gitu ya insya Allah nah apalagi kalau berbisnis gitu ya berbisnis kalau kita berdakwah ya jelas berdakwah jamaah itu luar biasa ya kekuatannya nah begitu pun dalam berbisnis ya dalam berbisnis juga kenapa kami melakukan komunitas berbisnis karena tadi ya niat kami itu tidak untuk memajukan pribadi apa sih personal kami ya pribadi kami namun niat kami itu diluaskan manfaatnya dibesarkan niatnya gitu ya untuk membantu sesama gitu ya karena kalau dari tadi dari sisi produknya banyak sekali manfaatnya gitu ya lalu dari sisi manfaat pernafkahan insya Allah bisa menjadi solusi buat pernafkahan gitu ya saudara-saudara kita seperti itu ya mungkin demikian ya pemaparan dari saya pribadi Afwan tadi kesalahan teknis tadi ada hal yang bisa yang bisa saya sampaikan ya intinya komunitas bisnis kami ya walaupun newbie gitu ya tetapi alhamdulillah dari sisi pencapaian kalau boleh saya sharing ya teman-teman saya itu bergabung memang di komunitas sebelumnya ya di komunitas sebelumnya dengan produk propolis juga tapi beda merk gitu ya dan itu saya pribadi itu mengawali bisnis itu dengan terus terang waktu itu gak ada modal jadi gak ada modal buat asli saya itu jadi gak ada modal hanya istilahnya memang terkena efek dari pandemi gitu ya di dana modal dan alhamdulillah kodarullah padahal minta doa kepada ibu gitu ya tetapi ibu itu malah meminjamkan modal gitu ya ibu itu malah meminjamkan modal padahal gak minta gitu kan tetapi alhamdulillah dalam waktu seminggu itu bisa dibalikan modalnya dan alhamdulillah bisa beli lagi 10 botol jadi mengawali dengan 10 botol waktu tahun yang lalu gitu ya dan alhamdulillah sekarang tim dari saya pribadi gitu ya hampir 50 orang gitu ya tersebar di seluruh Indonesia dan insyaallah kami disini tidak ada istilahnya tidak berbicara saya gitu ya tetapi di bisnis kami itu berbicara kami jadi memang kita barang-barang gitu ya membersamai tim-tim untuk mencapai penjualan yang memang insyaallah untuk bisa dimana penjualan itu bisa minimal inilah impiannya yang sederhana layak kalau misalkan ibu-ibu misalkan ganti apa bu ganti alat-alat dapur gitu ya minimal seperti itu gitu ya atau misalkan ganti kasur nih gitu ya udah gak layak nih dipakai anak-anak gitu kan ya minimal seperti itu gitu ya itu jadi yang membuat alhamdulillah terus berkembang yang sampai akhirnya dari mulai 10 botol itu per bulan itu minima ratusan botol gitu ya insyaallah bisa dijual mungkin begitu teman-teman ya Zaza kilahir Bu Asri atas waktunya Afwan tadi kendara teknis terima kasih Mbak Diani ini sebelum saya buka tanya jawab atau mau tanya jawab dulu atau ini ada tim dari Mbak Diani juga Umu Nadisa yang mungkin akan menjelaskan jadi gimana ini nanti kalau memang teman-teman berminat bergabung menjadi tim itu gimana caranya kemudian profitnya seperti apa teknisnya mungkin Umu Nadisa dulu ya untuk menjelaskan teman-teman mohon bersabar ya yang sudah punya pertanyaan ditahan dulu Mangga kalau ada yang mau nanya mumpung ada Kak Diani kita suka berkakak kita suka berkakak kakak nih ya kalau mau nanya dulu ke Mbak Diani juga boleh mumpung Mbak Diani masih ada langsung saya buka-buka saya mau nanya oke enggak buka belum mandi masih crumut itu mau nanya tadi kenapa harus diteteskan di bawah lidah ketika minum propolis terus kira-kira penyakit apa saja atau apa asma atau misalnya ada kena usus buntu itu bisa jadi operasi ya ini soalnya kebetulan anak saya terindikasi usus buntu dia juga punya asma jadi apakah kemudian bisa melakukan terapi dengan TPR ini itu juga untuk penyakit-penyakit yang lainnya ya itu saja pertanyaan yang tutup lagi ya kameranya maluk gitu Kak Diani pertanyaan saya makasih sebelumnya iya sama-sama Umo Enzi gimana Bu Aski langsung dijaruh saja langsung aja monggo ya baik Umo Enzi ya Masya Allah ya tadi terkait penggunaan dari turkis propolis yang di bawah lidah gitu ya nah itu biasanya bagi penderita yang ini keluhan dengan jantung ya dengan jantung nah tapi malah kalau anak saya itu senang di bawah lidah di bawah lidah melalak saya jadi di atas tidak enggak buah di bawah lidah enak seperti itu nah itu insya Allah dengan turkis propolis Rukia bisa diisytiarkan gitu ya tetap ya sebaik-baik penyibu itu Allah gitu kan dengan tetap juga ya kita berikhtiar yang lain dimana tadi ya pola makan kita pola hidup kita gitu ya nah itu bisa insya Allah bisa mengatasi ini kendala apa keluhan dari medis seperti asam urat diabetes gitu ya lalu ada kolesterol insya Allah sudah banyak kesimoni dari kami dan insya Allah nanti disediakan bahan postingan gitu ya bahan postingan terkait testimoni juga dan sudah banyak sekali testimoni yang masuk kepada kami jadi tadi kalau keluhannya asma dan apa tadi ya asma sama apa bu ya umo enji nah kebetulan kalau asma sendiri itu tentu ya nah kalau kalau asma sendiri kebetulan suami gitu ya ada juga asma alhamdulillah rutin minum propolis alhamdulillah bisa ini ya bisa teratasi asmanya dan mungkin kalau dari anak-anak kalau anak-anak anak-anak pribadi itu keluhannya ini alergi gitu ya alergi jadi alergi itu insya Allah bisa diatasi oleh propolis gitu ya oleh turkis propolis ini mungkin itu umo enji kalau yang tadi usbuntu ya usbuntu berarti tadi posisinya sudah dioperasi ya umo enji ya sudah dioperasi berarti itu bisa diisiarkan oh belum ini kebetulan anak-anak maaf maaf kak Diani ini sekalian saya apa saya buka lagi deh mau ngomong kebetulan emang banyak ini medisnya ya jadi mungkin hari Sabtu baru mau USG mau menentukan apakah betul-betul usus buntu atau tidak kemarin kan baru swab lagi ya untuk memastikan alhamdulillah negatif dia juga kebetulan ada asma kemarin sempat anosmia ya kehilangan indera penciuman tapi setelah dites semuanya negatif jadi tinggal memastikan lagi usus buntunya karena dia sering sakit ya kalau mau mengatur pola makan susah karena dia hidupnya dipondok jadi apa yang dimakan yang dikasih dipondok gitu gak bisa memilih gitu nah ini jadi saya sih berharapnya tidak sampai operasi karena ya ngeri juga ya maksudnya dengan apa harus operasi usus buntu dan sebagainya jadi barangkali nanti dengan ikhtiar ini itu apa ya bisa gitu lah untuk menghilangkan keluhannya gitu tadi mungkin diperjelas lagi maksudnya bedanya ketika di lidah sama di bawah lidah itu apa gitu saya udah kebayang kayaknya ada yang nanya ini kenapa harus di bawah lidah gitu gitu Kak Tiani oh bedanya dari sisi bedanya kalau tadi untuk memang untuk khusus yang jantung dia jadi lebih mudah sampai ke ini umu ya lebih mudah dia menyerap lalu dia sampai ke sarap-sarap gitu ya sehingga akan lebih cepat terserap si propolisnya nah sebenarnya kalau yang di atas lidah juga sama gitu cuman kalau dari sisi cepat menyerapnya itu ya di bawah lidah bagi yang memang keluhannya di jantung nah juga pengalaman dari suami juga dari detak jantung suami itu kan dulu ini ya agak kurang normal gitu ya istilahnya ada-ada istilah kalau normalnya kan deg deg gitu ya nah ini dirutinkan minum ini alhamdulillah pas medical check up itu alhamdulillah jadi di normal gitu ya alhamdulillah sampai dokter juga bertanya memang minum apa gitu ya alhamdulillah dengan propolis gitu ya wasilahnya nah kalau yang kasusnya usus buntu ya insya Allah mungkin bisa diitiarkan umu ya karena memang dari kerja propolis itu dia membidik keluhan dari si pasien gitu ya juga tadi ada bioflaponoid ya untuk apa untuk anti radang anti bakteri anti virus gitu ya itu untuk bisa membersihkan organ-organ dalam tubuh kita gitu ya umu ya mungkin seperti itu umu oke terima kasih iya Kak Diani makasih banyak sepertinya ini ya tadi mau lanjut jam berikutnya ya Kak masih ada yang nanya gak nih oh gak nanti langsung dengan saya aja juga gak apa-apa ya dengan ada masih ada Bu Astri disini cikgu yang menemani itu ada untuk kesuburan problem kesuburan bisa gak oh ini ada diset ya ya itu satu ya pengalaman terbaru dari 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 tim di Kavaprener itu Alhamdulillah ya bisa salah saat udah-udah banyak kesimoni insya Allah bisa menjadi alternatif untuk hamil gitu ya insya Allah tetap ya upaya yang jelas ya berdoa kepada Allah lalu diikhtiarkan dengan populis ya Alhamdulillah yang kemarin itu pada berhasil ya insya Allah juga yang terakhir itu ada gangguan hormonal juga karena misalkan faktor dari gangguan hormonal kenapa belum bisa hamil nah itu juga Alhamdulillah kemarin ada tesi monitor baru Alhamdulillah bisa positif mungkin gitu cikgu jadi deg-degan kalau kata Bu Astri emang saya menakutkan ya enggak Bu Astri menangkan itu kan brandingnya kuat banget itu berarti brandingnya kuat banget itu itu mungkin ada lagi mungkin ada yang mau ditanyakan dari sisi komunitas bisnisnya teman-teman ada yang mau ditanya Mbak Dewi emang enggak ini tuh ini enggak sih bisa kalau apa ya bingung saya mau nanya overclaim overclaim enggak sih terus bukan maksudnya gimana kalau ada yang mengatakan ini tuh overclaim terus apa namanya ini tuh pseudo-science gitu ya sebelumnya saya memang berkecimpung di dunia herbal meskipun enggak jualan secara langsung gitu ya tapi kan biasanya ada orang-orang yang mengatakan seperti itu biasanya memang akhirnya kan harus nyari jurnalnya ininya dan sebagainya gitu apakah apakah memang sudah ada apa ya kantor OP ini seperti itu atau memang ya memang basicnya ini adalah herbal untuk itu apa namanya imunodulator gitu ya sebagai ini apa namanya perangsang imunnya sehingga memang ya fungsinya untuk semua penyakit termasuk akibat dan sebagainya tadi gitu ya ya kalau dilihat dari ini ya dari sisi penelitian kalau penelitian dari Australia jadi sudah banyak penelitian terkait propolis ya kita mengambil penelitian penelitian di negara-negara lain jadi termasuk penelitian sendiri juga ini ya melakukan penelitian terkait propolis itu sendiri dan insya Allah ada ini Mbak Dewi ada IT-nya ada jurnal penelitiannya terkait propolis itu sendiri ya namun kenapa kenapa gitu propolis itu saat ini tidak dijadikan sebagai alternatif pengobatan jadi tidak boleh dikatakan sebagai obat gitu kan ya alham-alham gitu ya dengan sistem saat ini gitu kan alham-alham ada apa gitu kan tetapi ya insya Allah bisa tadi dari testimoni gitu kan nah itu Alhamdulillah bisa membantu gitu kan bisa membantu teman-teman yang memang memiliki keluhan-keluhan medis dan non-medis gitu ya seperti itu Kak Dewi oh iya iya baik-baik makasih jadi emang kita berdasar testimoni aja sih ya banyakannya iya lebih cepatnya testimoni apalagi testimoni sendiri sih Gu berarti Mbak Dewi harus pakai dulu kayaknya supaya bisa testimoni oh iya saya sebelumnya juga ini sih propolis-propolis sebelumnya itu ada cuma yang ini belum nyoba iya memang kalau jualan sejenis herbal itu kita ya memang mungkin apa ya istilahnya itu kalau uji klinis uji klinisnya itu mungkin tidak seperti obat medis makanya memang hati-hati juga kita nggak boleh overklaim dan klaimnya itu mungkin tidak sebagai obat kalaupun klaim itu hanya testimoni aja gitu kan karena kalau obat obat kimia itu kan memang ada uji klinisnya nah ini juga mungkin nggak tahu di propolis itu tapi kalau udah ada penelitian di jurnal ilmiahnya mungkin itu masih bisa di inilah ya ada iya bu iya baik makasih bangga yang lain ada atau keumun nadisa dulu ya kalau sudah ya keumun nadisa aja terima kasih mbak dia ya sama-sama sama-sama mbak Asri ya terima kasih semuanya teman-teman jajah penggunaan kastiran assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin kita menjelaskan nanti peluang-peluang bisnisnya saya yakin teman-teman ini sudah penasaran jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya minat untuk bergabung di dalam tim gitu ya bismillahirrahmanirrahim suara saya masuk nggak teman-teman jelas jelas ya ya selamat yang lupa jelas ya tadi aduh saya nggak bisa lihat satu persatu di HP ya tolong tolong ada palang tolong ada palang ada suara ini sepuk palang buka sih ini udah saya mulut oke ya sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah bergabung di zoom meeting perdana kita yang mungkin sudah tahu ya gambaran kasarnya bahwa kita lagi bikin tim marketing untuk produk ini baru GB apa garapannya cikgu kita merambah bisnis baru disini ya turkis propolis nih ya jadi insyaallah kita akan selain nanti kita akan sering dapat ilmu ya dari cikgu juga mungkin nanti dari yang lainnya berkaitan ilmu-ilmu marketing ya saya langsung aja setelah tadi klonek produk ya kemudian opening dari cikgu asri sudah kemudian tadi pengenalan mengenai kapah prener ya kapah prener itu wadahnya kita ya turkis propolis ini nanti gabungnya di dalam satu komunitas bisnis yang namanya kapah prener dimana di dalamnya tidak cuma kita bicara tentang jualan produk ya tetapi juga kita ada siar-siar ya islam kemudian juga ada kajian-kajian yang insyaallah banyak manfaatnya ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi memang nanti harapannya kita bisa mengajak ya apa lebih banyak lagi orang untuk bergabung di kapah prener bukan hanya sekedar untuk memasarkan produk tetapi juga tadi itu ya kita ada siar ilmu yang bisa kita sampaikan ke mereka apalagi di momen pandemi ini dimana kita di rumah mungkin kalau orang-orang yang enggak punya skedul atau ini ya bingung gitu ngapain keluar rumah juga enggak boleh enggak boleh ya misalnya karena kemarin itu PPKM kemudian juga enggak bisa juga kita kumpul-kumpul seenaknya tapi dengan kita adanya kajian-kajian program-program yang kapah prener kita bisa tetap menuntut ilmu sambil tetap bisa mengawasi anak-anak intinya dengan dasteran pun kita bisa mendapatkan rupiah kalau di bisnisnya kita bisa tetap mendapatkan rupiah kemudian kita bisa tetap mengkaji ilmu walaupun di rumah saja saya langsung berkaitan dengan ini adalah produk apa namanya kita ada jualan produk yang dipasarkan oleh kapah prener yaitu tadi turkis propolis nah ini jadi kalau tadi sudah digambarkan Kak Diani sebenarnya sistemnya itu kan jual-beli putus jadi memang teman-teman di sini kami tawarkan untuk bergabung untuk membeli paket jualan istilahnya apakah itu paket reseller paket agen maupun agen plus apa bedanya nanti bedanya dari jumlahnya tentu saja modalnya juga lebih besar yang lebih banyak akan tetapi nanti kalau dari sisi profit ya memang lebih banyak kalau udah prinsip jual beli kan beli lebih banyak itu lebih murah gitu ya kayak kita belanja grosiran kan lebih murah nah ini seperti apa jadi teman-teman kalau harga ecer turkis propolis yang disarankan oleh perusahaan itu adalah 250 ribu ya ini harga yang disarankan kemudian paket reseller itu untuk pembelian 3 botol jadi 3 botol turkis propolis itu mendapatkan harga 630 ribu jadi berapa per botolnya jatuhnya 210 ribu per botol ya jadi ada potensi di situ keuntungan 40 ribu per botolnya ya nah beli lebih banyak paket agen itu 5 botol 5 botol teman-teman harus mengeluarkan uang 975 ribu untuk 5 botol turkis propolis itu berarti per botolnya jatuhnya adalah 195 ribu udah beda ya antara paket reseller dan agen tadi ya jadi lebih murah mana lebih murah paket agen ya jadi itu 195 ribu per botolnya jadi ada potensi keuntungan di situ hampir 50 apa sekian ribu ya apa per botolnya nah sedangkan untuk paket agen plus itu 175 ribu jatuhnya satu botolnya itu untuk pembelian 10 botol ya jadi 10 botol itu teman-teman memperoleh paket namanya paket agen plus di kita ya itu 10 botol isinya mendapatkan harga 1 juta 750 jadi jatuh per botolnya itu 175 ribu per botolnya itu artinya kalau teman-teman jual dengan harga eceran 250 ribu ya dengan modal 175 ribu berapa keuntungan per botolnya 75 ribu ya ini saya gambarkan dulu dari sisi profitnya ya kalau bergabung di turkis propolis ya jadi 75 ribu per botol berarti kalau teman-teman menjual 10 botol turkis propolis itu dapat keuntungannya 750 ribu ya jadi 750 ribu bayangkan kalau menjual berapa 30 botol misalnya dalam sebulan berapa yang didapat coba 75 ribu kalikan 10 botol kalikan 30 botol misalnya kita cuma bisa ngejual satu ya satu dalam satu hari satu botol kita sudah mendapatkan kalau jual ecer itu potensi keuntungan yang kita dapat ini belum ini ya mungkin nanti teman-teman ngeluarin kan untuk biaya packing gitu ya 22 juta gitu ya jadi emang kalau jual ecer itu lebih gurih gitu ya karena full gitu ya nah itu dan untuk paket agen plus ini karena dia itu isinya 10 botol ya lebih banyak kan ini dia bisa langsung menjual ke tim penjualan jadi orang yang agen plus ini bisa juga menjual paket reseller dan agen kenapa karena kan paket reseller cuma 3 paket agen 5 artinya kalau dia yang menjual ke reseller dan ke agen ya dia sudah 8 botol ya dia cuma perlu jual ecer 2 jadi kalau dari ini kita jalani dengan rutin kemudian di turkis propolis juga kita akan ada kemudian di grup juga ya ciku ya nanti kita kan ada bimbingan juga ya pasti awal-awal gimana lawrinya ke siapa gitu gimana actionnya yang jelas tadi dimana kita ada keinginan ya insya Allah ada jalannya ya kita akan diskusikan gitu ya berkaitan dengan cara-cara untuk marketingnya ya jadi karena memang nanti ada sendiri ya untuk pembinaannya kalau teman-teman sudah join di K-Papurner artinya sudah membeli paket mau paket reseller agen atau agen plus semuanya sama berhak mendapatkan seluruh ya jadi itu fasilitas dari K-Papurner jadi mau nanti insya Allah sedang dalam lobby ya itu dokter Aisyah Dahlan ya kemudian juga ada beberapa artis ya yang tapi itu tidak bisa cepat ya tapi yang terdekat itu adalah kalau ustad-ustad di yang ada di kita itu insya Allah setiap hari Rabu itu ada ya kayak kemarin Gus Hilmi Pirdaus ya kemudian yang sebelumnya pernah juga Bunda Dini Cek Bu juga pernah ya terus yang sebelumnya Ustaz Karebet dan istrinya ya itu itu ya berkaitan dengan paket jualan yang ditawarkan oleh Turkish Propolis jadi kalau di kita kalau tadi itu ya prinsifnya jual beli putus jadi memang teman-teman jadi owner jadi pengusaha biarpun cuma tiga botol tapi teman-teman jadi pengusaha karena punya barangnya ya jadi reseller agen dan agen plus itu punya barang sampai sini penjelasan saya bisa dipahami enggak ada yang mau ditanyakan dulu nah ada penawaran menarik ya Cikgu ya untuk yang order langsung hari ini karena memang ini kita opening untuk tim kita nanti insya Allah akan ada nama keren ya nah ini space ya dibimbing langsung oleh Cikgu ya moda-moda nah ini komunitasnya nanti jadi besar ya jadi teman-teman semua itu dimulai dari yang jelas teman-teman harus mulai dulu untuk jadi besar kita mulai dulu gitu ya karena nih ya saya sendiri itu memang sebelumnya kan di komunitas Propolis yang sebelumnya ya jadi di Turkish Propolis itu memang kita masih nyubik jadi masih berjalan ya akan tetapi ya Masya Allah gitu saya sangat terbantu ya berkaitan dengan finansial gitu kayak misalnya saya untuk biaya tambahan anak sekolah yang dipondok itu ya Alhamdulillah gitu bukan dari yang lain saya enggak kerja saya murni di rumah nah kalau kita geluti secara ini jadi pertambahannya itu jadi kalau misalnya teman nih teman-teman ini beli paket reseller paket agen paket agen plus ya jadi setiap teman-teman closing jadi misalnya baru laku dua ya ini memang diarahkannya seperti itu ya jadi supaya apa mengikat modal kita biar enggak keluar jadi modal itu biar tetap ada ya jadi saya memberi kemudahan teman-teman nih misalnya belanja paket agen plus ya itu baru keluar lima ya ini kan kita jangan sampai ini modal ini kepake karena pasti udah ada profit ya dari lima itu sudah ada 75 ribu kali lima berarti ada sekitar 375 ribu ya lima profitnya ya memang kalau teman-teman itu memang murni disini adalah untuk menggapai impian misalnya saya punya cita-cita mau beli motor sendiri misalnya atau saya mau apa nih misalnya mau pengen apa gitu saya mau beli kukas atau apa nah dari profit itu itu bisa kita sisikan untuk kita nabung impian kemudian misalnya untuk sedekah impak ya karena memang diarahkan di kapa perenat ini kita bukan cuma bicara omset memperbesar omset tapi juga memperbesar sedekah kita gitu ya nah sepertiganya bisa kita gulung ke belanja produk ke stok baru jadi nanti diharapkan teman-teman stoknya gak 10 tapi bisa 20 karena kan makin kalau cepat gitu muternya ya dari 10 nanti bisa jadi 15 jadi 20 gitu tapi itu semua ya gak bisa cuma kita bayangin tetapi harus kita jalankan dan namanya kita ini adalah insya Allah pengusaha muslimah gitu ya pengusaha pengemban dakwah gitu ya tentu saja semua harus dimulai tadi kata Ciku Asri ya mindset-nya harus positif harus benar jadi jangan mikir aduh harga 250 ribu gue ma nawarin gimana nih ngenawarin ke siapa gitu tapi coba dirubah gimana kalau produk ini yang dicari sama teman-teman saya gimana kalau produk ini yang dibutuhkan oleh saudara saya disana yang sedang sakit gitu jadi mindset-nya yang diganti supaya apa supaya kita selalu apa namanya berpikir positif gitu ya jadi gak pesimis kenapa karena kita harus yakin bahwasannya setiap produk itu ada jodohnya gitu ya masing-masing kita ada rezekinya tugas kita adalah mengikhtiarkan istilahnya kalau di kami nih di Kapahpreneur kita nanam dulu gitu loh ya kalau yang nge-newbie itu awal-awal ya kita nanam jadi jangan putus asa gak langsung closing gitu ya tapi kita nanam dulu ya kita tawarin mungkin dia gak hari ini belinya tapi tadi ya seperti kata cikgu bilang juga ya mungkin hari ini dia belum butuh dia belum punya uangnya tapi dia sudah punya maplum di kepalanya sudah punya ini oh ini ada salah satu suplemen kesehatan sebagai alternatif saya selain obat gitu ya karena memang untuk turkis propolis sendiri ya boleh itu diminum berbarengan dengan obat bukan berbarengan ya masih bareng itu bersama dengan obat dokter misalnya kita masih ada harus mengkonsumsi obat dokter nah ini cuman dijeda minumnya dijeda minimal satu jam baru boleh mengkonsumsi turkis propolis bahkan di apa ada salah satu dokter yang memang mitra juga itu cerita bahwasannya perannya propolis itu justru salah satunya adalah apa ya bahasa inggris itu saya lupa ya tapi pelindung hati jadi kalau orang ini mengkonsumsi ya orang mengkonsumsi obat dokter terus menerus itu yang diserang apa ya ginjal ya organ-organ dalam gitu ya kan bahaya juga kalau terus menerus kenapa karena itu obat kimia makanya dengan dia dibantu dengan propolis nah itu justru melindungi hatinya jadi kerusakan hatinya itu tidak terjadi orang yang minum obat dokter tersebut ini dokter yang ngomong dokter yang jadi mitra jadi salah satu fungsi propolis itu karena memang propolis itu dari alam anugerah dari Allah gak bisa diciptai manusia karena Allah sendiri yang ngomong di dalam cairan pada lebah itu terdapat pada lebah itu terdapat cairan yang berfungsi sebagai sifat sebagai obat tinggal mungkin kalau sekarang karena jadi kayak ada pembedaan antara herbal dan obat dokter karena bisa saja propolis itu digunakan untuk pengobatan modern cuman saat ini kan porsinya jadi kayak terpinggirkan gitu ya tapi itu ya sedikit ya oh ya maaf gimana sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini kalau ini ya paket jualannya ya dari turkis propolis itu tiga berarti paket tiga botol paket lima botol dan paket sepuluh botol jadi paket reseller agen dan agen plus nanti insya Allah saya share ke grup itunya ya piknya gambar mengenai harga ini skema harga ini oh ya kalau teman-teman sudah membeli tadi ya paket agen reseller atau agen plus kan nanti masuk tuh ke grupnya kapah benar ya termasuk di grup dengan du asri juga nanti ada tambahan grup lain ya ya jadi grup pusat nah itu ada challenge-challenge juga jadi di pusat insya Allah ada challenge di kita ada challenge jadi ada reward insya Allah jadi kalau teman-teman tuh istilahnya gak jalaninnya kita kan tadi ya aduh saya lupa tadi di slide-nya cikgu ada ya jadi kita bahagia kita jual itu bahagia menjalannya dengan happy insya Allah itu akan vibrasinya juga akan nyampe jadi ketika teman-teman juga menawarkan ya kita bahagia jadi kita gak baper istilahnya kalau gak closing aduh dia gak jadi bel misalnya ya tapi tadi ada ya cikgu ya di makanannya cikgu ya jadi kita bahagia jadi kita menjadi penjual itu happy ya saat ini dia gak beli ya kita gak baper yang penting tadi itu kita niatnya kan membantu ya membantu dia kemudian teman-teman juga bisa ya tadi ya kalau beli paket agent plus berarti kan bisa membentuk tim penjualan ya tetapi tetap ini gak dilepas kok teman-teman insya Allah kita akan besarkan grup ini makanya saya bilang nanti cikgu asri akan launching bengkel baru apa mungkin namanya ya ini bengkelnya bengkelnya kita makmat dalam urusan jualan gitu ya jadi kalau sebelumnya bengkel istri bengkel suami ya nah ini mungkin apa ya nanti kita akan besarkan juga sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman nah kalau kenolek produk bahan postingan itu disiapkan itu tinggal ngambil di telegram kemudian di kalau maus misalnya buka tele di WA juga sebenarnya ada ya di share setiap hari kita ada tugas gantian gitu ya karena saling saling menular ilmu istilahnya semuanya harus maju gitu ya bukan maju sendiri saja ya jadi kita ini kalau di saya ini kita masuk ke jadi timnya Kak Diani tadi ya oh iya produk dikirim dari mana dari sini ya cikgu ya dari Bogor dari Bogor um nah ada penawaran ada penawaran menarik ya untuk order hari ini jadi silahkan bisa di chat atau nanti di grup pokoknya yang order hari ini itu saya tawarkan free dapat free apa cikgu buku ya senilai berapa seratus ribu rupiah Masya Allah ya jadi dapat produk premium yang insya Allah kalau dijual kita menghasilkan diminum insya Allah sehat gitu ya kita gabung di komunitas yang positif insya Allah dan dapat tambahan buku ya untuk kita bisa dapatkan ilmu lainnya ya itu ya ada yang mau langsung nih gercep karena bukunya cuma berapa Bu Sri buku bisa 10 makan juga bisa oke tuh sudah dipasilitasi Masya Allah 10 buku ya teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya ramai sendiri ya nanti kalau ada yang minat langsung ke Umunadisa aja ya di grup sudah ada mungkin enggak harus transfer hari ini kali ya Bu Acih bisa kasih waktu berapa hari sampai ya gratis buku hari ini fix apa keep hari ini transfer 1x24 jam ya teman-teman jadi saya tunggu maksimal besok ya tapi keep hari ini ya karena memang stok kita ini berapa Bu Asri nah itu ya 10 buku tambahan jadi silahkan boleh mau paket reseller boleh mau paket agen atau agen plus ada yang mau langsung keep disini dari kameti ya kak jadi untuk paket jualan itu kan paket reseller agen atau agen plus itu boleh paket 3 botol 5 botol atau 10 botol ya nanti pasti kalau barangnya kan dikirim dari Bogor nah nanti ketika barang datang ya namanya kita ini insya Allah semuanya jadi pengusaha ya kita coba ya kak jadi semuanya dicoba dulu ya jadi kita merasakan ya kemudian kita bisa menceritakan itu salah satu apa istilahnya cigo storytelling ya jadi ada orang-orang yang dia tuh gak kelihatan kayak jualan tapi dia kayak cerita aja ya saya cerita saya minum ini gitu padahal dia lagi jualan gitu ya jadi dari dia memakai kemudian dia menceritakan baru dia menawarkan jadi teman-teman silahkan ya jangan sampai tadi ya kita kita rasakan dulu ya kita rasakan dulu kemudian insya Allah penjualnya juga harus sehat ya jadi jangan kita nawarin produk kesehatan ke orang tapi kitanya sakit ya jadi kitanya juga harus sehat ya sebagai pendagangnya insya Allah anak-anak juga suka ya anak saya itu yang sekarang usianya 3 tahun itu sebelumnya suka agak muntah ya kalau habis makan itu jadi dia minum propolis waktu itu berat badannya belum seperti sekarang ya tapi Masya Allah saya pikir-pikir ternyata saya gak kasih suplemen lain ya biasanya kan masuk itu tuh yang rasa-rasanya kurkuma atau apa yang kayak gitu yang saya beli di minimarket karena rumahnya depan depan-depanan sama minimarket itu sejak saya emang karena saya jualan ya jadi saya cobakan gitu ke anak-anak semua dia berat badannya itu Masya Allah ya jadi sekarang itu berat badannya udah ya bom-bom kata saya bom-bom gitu ya dan dia keluhan muntahnya hilang jadi doyan makan Alhamdulillah padahal saya waktu itu belum ada yang kids ya jadi saya kasih yang dewasa ya propolis yang merah ya nah itu cuma dosisnya saya sendokin jadi saya kira-kira karena kan 10 kilo itu satu tetes ya sedangkan waktu itu beratnya belum sampai 20 kilo ya baru 10 kilo 12 kilo kalau tidak salah jadi saya kasih saya minum pas saya minum saya netesin misalnya saya 50 kilo saya netesin saya sudah dosis misalnya yang 5 tetes sekali minum doang karena cuma buat imunitas malam doang saya minum nah ini saya sendokin tuh buat anak saya yang 2 yang 2 terbawah ini ada pertanyaan tuh di chat ini bener ya hitungannya seperti ini ya paket-paket tadi itu terus kalau pesen hari ini tuh pembelian harus yang paket yang mana terus biasanya di IG pembelinya itu dari Bogor bisa enggak dikirim dari Bogor langsung ke pembelinya berarti kayak dropship gitu ya oh iya ya ya untuk pembelian paket yang berhadiah untuk paket berhadiah buku itu harus beli paket jualan ya harus pembelian paket ya jadi paket agen reseller maupun agen post produk dikirim dari Bogor nah teman-teman kita kan prinsipnya nih ya kalau teman-teman sudah gabung nih di kapah perener sudah gabung di tim kita secara resmi ya Bu Asri kalau sekarang ini belum ya ya maksudnya nanti kan gak cuma diginiin aja tapi nanti tetap kita akan ngadain ya zoom meeting zoom meeting kayak gini atau di grup ya di web di web ya kalau gak sempat untuk bertemu di zoom meeting yang jelas dari kapah perener sendiri ada zoom meetingnya sendiri yang teman-teman bisa ikutin di zoom maupun di youtube jadi kalau gak sempat nge-zoom ya bisa ya Mangga Umu Enzi sebelum lab gimana om saya todong langsung om ambil paket yang bisa dikirimkan dari Bogor ya nanti saya pikir dulu duitnya lagi kepake buat yang lain bisa dikirim dari Bogor gak itu tadi belum dijawab ya om paket agen plus amin insya Allah mudah-mudahan iya amin 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 ya om assalamualaikum terima kasih doberga terima kasih Om untuk Mbak Maita hari ini pembelian berapa boleh Mbak yang reseller atau agen atau agen plus tetap semuanya dapet hadiah lah ya hadiah buku terus pembelian dari daerah Bogor bisa gak Bu dikirim dari Bogor tadi dari Mbak Hana oh ya jadi gini kan prinsipnya itu kita saling menolong juga ya Mbak jadi awalan kan Mbak berarti beli untuk paket itu mau paket reseller agen atau agen plus berarti dari kami dikirim ke tempat Mbak itu kan bisa dijual jadi Mbak karena jadi pengusaha kan belajar packing-packing namanya mau jualan online terserah ya mau online atau offline jadi kan kalau online bisa dikirim kemanapun nah sekarang upama ada order terus wilayahnya dekat dengan kami itu bisa insya Allah ya cegu ya bisa kita fasilitasi dari sini ya tadi itu nanti tetap transfernya ke yang order itu ya si pemilik barang tapi bisa kami fasilitasi misalnya dekatnya ke kami ya bisa silahkan beli dari Bogor bisa ya seperti itu insya Allah teman-teman nanti di atur aja lah mungkin biaya ininya ngepak-ngepaknya nah itu nah itu kalau dropship teman-teman biasanya kita ada karena harus mengeluarkan ya biaya packing lah ya untuk yakbank gitu itu berapa 3 ribu biasanya kami mintai untuk kalau dropship karena memang idealnya paket itu dikirim dari teman-teman ya karena teman-teman sudah jadi pengusahanya gitu berapapun barang teman-teman itu adalah sok teman-teman rejeki teman-teman gitu ya tapi insya Allah kami memberi kemudahan tadi kalau yang terdekat dengan kami dari Bogor misalnya ya itu kan bisa manfaatin promo-promo ya kalau sekarang tuh ada ekspedisi yang lagi promo-promo tuh murah banget ya kalau dari kami dari Bogor gitu ya itu sampai pernah bayar ongkir cuma 2 ribu gitu ya bayar 4 ribu padahal normalnya pakai JNA itu Jabodatabek itu 9 ribu wahana 5 ribu gitu ya ini cuma bayar 3 ribu 4 ribu itu karena memang lagi momen-momen promosi gitu ya insya Allah nah untuk ini kan teknis aja ya Bu Astri ya kalau itu mah ya ya kalau udah ini mah nanti bisa diatur tapi teman-teman jadi sebenarnya harapannya itu nanti kalau teman-teman ambil yang jadi harapannya teman-teman juga nanti punya stok di rumah punya stok barang kemudian teman-teman bisa membentuk tim lagi gitu ya jadi enggak teman-teman bisa juga enggak jualan langsung tapi bentuk tim misalnya kalau yang ngambil agen plus punya 10 produk nah nanti teman-teman cari reseller lagi cari reseller 3 orang minimal 3 orang atau 2 orang itu yang dia membeli ke teman-teman harga reseller jadi nanti akan cepat cepat ininya ya cepat habis juga teman-teman yang berani ngambil 10 pun cepat habis karena dijual dengan harga reseller pun marginnya keuntungannya masih tidak didapat insya Allah jelas ya teman-teman di jam saya udah jam 10 30 mudah-mudahan apa semuanya Cigu ini semuanya ada di grup kan insya Allah ada nanti kalau misalnya ada kendala saya belum punya modal gimana nih kamu memang kan ini harus mengeluarkan modal kita berarti kan pembelian paket tadi ya minimal 630 ribu kalau tidak punya modal gimana nanti kita cari solusinya di grup ya Cigu bisa nanti kalau belum punya modal jadi marketing dulu bantu makanya teman-teman bisa promosi gambar dulu aja dulu sekarang gitu ya nanti kalau ada order baru teman-teman order gitu nah itu kemarin teman-teman yang jual buku juga begitu udah posting gambar begitu ada yang beli nah mereka ngambil langsung gitu jadi jangan istilahnya dropshipper ya gak dropshipper juga mereka pokoknya marketer iya pokoknya mereka udah promosi aja walaupun belum stok produk gitu nah begitu ada yang minat nah otomatis kan langsung belanja kita gitu ada optimisme gitu loh ternyata ketika saya promo ini ternyata segmen market saya pertemanan saya di WA atau di Facebook ternyata ada juga yang butuh produk ini berarti saya berani stok gitu ya jadi dimulai dulu kalau memang belum mulai kan kita gak tahu sebenarnya teman-teman kita butuh atau enggak ya gitu ya jadi ada list studunya ya Cigu ya jadi yang jelas kita menawarkan kita berani niat kita nawarin gitu ya posting-posting dulu istilahnya ya dan tadi membentuk branding betul ya jadi kita memang gak cuma sekedar share-share pick ya tapi mungkin bisa nih teman-teman apa share quotes atau apa jok-jok sudah bisa ya seperti itu itu mah tadi bagiannya Cigu ya membentuk branding gitu ya ya nanti kalau yang belum ada modal nah kan kita sudah ada grup nanti kita bicarakan di grup ya ya mungkin itu saja ya teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Umunadisa juga terima kasih atas peluang bisnisnya jadi ini tuh kita di apa namanya di ocehin sama Umunadisa tentang turkis propolis ini jangan menganggap ini ah ternyata ujung-ujungnya suruh jualan bukan ya jadi kita itu menawarkan peluang loh ya peluang pintu-pintu rezeki mudah-mudah siapa tahu gitu di antara karena kita hadir di sini itu kan tentunya juga atas kehendak Allah gitu ya barangkali di antara materi yang kita sampaikan tadi itu membuka cakra wala berfikir kita menggerakkan kita untuk oh mungkin bisa jadi Allah itu menuntun saya hadir di forum ini tuh untuk membuka pintu-pintu rezeki yang bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat gitu ya insyaallah itu saja ya sharing kita hari ini terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan juga ke istiqomahannya untuk masih tetap stay sampai jam 10.34 di saya ini ya mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman mudah-mudahan bagi yang memang bergerak berminat nanti ini menjadi jalan kita semua untuk menuju kepada kebaikan ditunggu respon dan tanggapannya di grup nantinya ya itu saja dari saya kita akhiri dengan membaca istighfar hamdallah dan doa penutup majlis astagfirullahaladzim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim